Hai teman-teman, saat ini kita akan melakukan pembedahan untuk melihat tingkat kematangan gonad dan otulit pada ikan kerapu jenis Evenevillus fasciatus dan variola albimarginata. Ikan ini dibeli dari pengepul tingkat 3 dengan informasi bahwa ikan ini ditangkap oleh nelayan di kabupaten Sitaro. Alat-alat yang perlu dipersiapkan yaitu timbangan kecil untuk gonad, kamera untuk dokumentasi, gunting bedah, pinset, pisau gergaji roti, timbangan besar untuk ikan, mistar atau penggaris, tisu, dan tube. Ikan yang telah dipersiapkan ditaruh di atas mistar atau penggaris untuk melihat panjang totalnya, lalu ditimbang untuk melihat beratnya. Setelah panjang dan berat ikan telah diketahui, maka kita akan lanjut membedah ikan tersebut untuk melihat TKG atau tingkat kematangan gonadnya. Ada 5 tahapan tingkat kematangan gonad. Tahapan pertama atau TKG 1, gonad belum matang. TKG 2, gonad hampir matang. TKG 3, gonad hampir matang. TKG 4, gonad sudah matang. TKG 5, gonad sudah matang. Ini adalah contoh gonad dengan tingkat kematangan 2, 4, dan 1 yang berjenis kelamin betina. Kita lanjut dalam pengambilan otolit. Otolit berada tepat di bawah otak ikan. Untuk dapat bisa melihat atau mengambil otolit, maka kita harus memotong bagian atas kepala ikan. Sebelum mendapatkan otolit, kita akan mendapatkan otak ikan dahulu. Otak ikan ini memiliki tekstur yang lembut, sehingga untuk membersihkannya, kita harus menggunakan tisu. Otolit merupakan struktur yang mengandung kalsium dan terdapat pada telinga dalam. Otolit mampu menggambarkan kondisi perairan yang menjadi tempat hidup ikan maupun tempat singgah selama ikan bermigrasi. Setelah otolit sudah didapatkan, otolit tersebut akan disimpan di dalam tuk yang sudah disediakan, dengan diberi kode ID agar tidak tertukar dengan otolit ikan lain. Terdapat 2 otolit pada ikan, yaitu otolit kiri dan kanan. Setelah spesies ikan atau jenis ikan yang pertama telah selesai dibedah, maka saya lanjut ke jenis ikan yang kedua, yaitu variola albimarginata. Proses pembedahannya sama dengan jenis ikan yang pertama, yaitu epinvelus fasciatus. Tidak lupa, ikannya diukur dan ditimbang. Dokumentasi atau foto sangatlah diperlukan. Ini untuk menunjang hasil dari penelitian. Karena ikan yang saya bida ini merupakan ikan yang dibeli di pengepul tingkat 3 dan sudah melewati proses rantai dingin yang panjang sehingga mempengaruhi adanya gonat dalam perut ikan, menyebabkan gonatnya menghilang atau mengecil. Maka saya langsung saja memotong bagian kepala atas ikannya untuk mengambil otolit. Bagian kepala ikan yang sudah besar sangatlah keras untuk dipotong, membutuhkan tenaga yang kuat dan kehati-hatian yang amat sangat. Untuk lebih mudah mendapatkan otolit, kita harus memotong kepala bagian atas ikan, lebih tepatnya pada bagian belakang mata ikan dan depan sirip punggung. Otolit yang telah dikumpulkan nantinya akan dibawa ke laboratorium guna penelitian lebih lanjut. Semoga video ini bisa bermanfaat. Jika ada salah kata ataupun ada data yang kurang tepat, mohon dikoreksi di kolom komentar ya. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Bye.